Halo semuanya, salam sehat ya ketemu lagi dengan Lui Hs Channel hari ini kita mau bikin satu resep cemilan yang sedang viral kemarin-kemarin yaitu odading atau kue bantal bahan-bahannya sebagai berikut langsung aja kita akan masuk dalam cara pembuatannya ya pertama-tama kita akan aktifkan raginya dulu dengan cara kita masukkan gulanya jangan lupa kita aduk kemudian masukkan raginya jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa jangan lupa, 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 jangan lupa kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai berbuih raginya sudah mengembang berbuih ini artinya aktif ya raginya kemudian kita akan masukkan kuning telurnya kita aduk kita sisihkan dan kita akan masukkan tepung terigu ke dalam satu wadah garam dan sudah kuenya kita ayak supaya tidak menggering dia selamat menikmati kemudian kita akan masukkan paginya kita aduk ini bisa pakai tangan ya teman-teman tidak harus pakai alat seperti ini kalau sudah seperti ini kita akan masukkan menteganya atau blue band-nya dan aku akan uleni dengan tangan aku sudah cuci tangan kita uleni sampai adonannya itu kalit dan tidak lengket lagi kira-kira seperti ini kemudian kita akan tutup dengan plastik wrap sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dan kita akan istirahatkan 1 jam sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat sudah 1 jam dan ini sudah jadi kita buka aja kita pungkiskan dengan cara ditusung ditekan seperti ini oh iya aku sudah cuci tangan ya kalau sudah kita akan bentuk menjadi bentuk kodading kita pilihkan ini sudah langsung kita potong aja ukurannya tergantung selera ya dan jangan lupa waktu mau menggilisnya bentuknya cekatannya itu harus dikasih tepung dulu supaya tidak lengket ini sudah selesai masih toppingnya dan kita akan diamkan kira-kira 10 menit ini sudah 10 menit langsung aja kita goreng ya bun teman semuanya ini minyaknya sudah panas dan kita langsung aja goreng ya teman-teman semuanya kita balik supaya tidak gosong cantik sekali warnanya digorengnya dengan api yang sedang ya bun supaya tidak gosong di luarnya masih mentah di dalamnya ini sudah kita akan angkat cantik warnanya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sudah semuanya dan langsung aja kita akan Oh dadingnya udah jadi seperti ini hasilnya Hai cantik sekali Hai terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir Hai jangan lupa untuk subscribe like comment dan share supaya tidak tertinggal video terbaru aku ya terima kasih banyak selamat mencoba God bless you salam sehat hai 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 hai